Pemirsa lantunan salawat ribuan masyarakat Pekalongan dalam menyambut maulid Nabi. Berikut informasi selengkapnya. Menyambut maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan santri dan warga di Pekalongan melantunkan salawat. Andekah cara demikian semarak sebagai ungkapan rasa cinta atau sosok baginda Nabi Muhammad SAW dan meneladani kiprahnya. Sejumlah kegiatan dalam rangka menyambut maulid Nabi Muhammad SAW mulai dikelar di sejumlah tempat. Andekah acara demikian semarak sebagai ungkapan rasa cinta atau sosok baginda Nabi Muhammad SAW dan meneladani kiprahnya. Pemandangan serupa juga ditunjukkan pesantren Darul Ihsan di Kelorahan Gamar, Kota Pekalongan. Bersama ribuan santri, wali santri, dewan guru, tokoh ulama, melantunkan salawat. Lautan putih dengan jubah dan sorban para jumaah ikut menyemurakan acara salawat dan zikir bersama. Hal ini sebagai bentuk mahabbah atau rasa cinta serta mengenang kelahiran Sayyidul Mursalin Muhammad SAW. Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai wujud rasa syukur atas lahirnya Nabi yang sangat dinanti-nanti syafaat pertolongannya. Nabi sebagai suri tauladan yang menakjubkan dan juga menjadi sumber inspirasi sepanjang peradaban umat manusia sampai akhir zaman. Alhamdulillah ini kegiatan maulid rutin digelar oleh Pondok Pesantren Darul Ihsan. Alhamdulillah ini Pondok Pesantren sekaligus sekolah formal ada SMP dan SMA Darul Ihsan. Apa yang tidak permalaman ini? Tadi ada pembacaan burda, maulid, kemudian ada perform dari santri, sambutan dengan bahasa Inggris, bahasa Arab. Ini bagian dari apa sih? Ini kalau yang kami tampilkan santri bagian dari melatih kemandirian santri. Ini bagian dari yang kita tetapkan agar santri bisa lebih mandiri, lebih berani, percaya diri, tampil di depan publik. Karena maulid sendiri pada santri apa? Ya agar santri lebih mengenal Dabi Muhammad SAW, kemudian mampu meneladani perilaku dan tabiat daripada Rasulullah SAW. Ada pesan khusus kepada santri dan masyarakat? Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat kepada santri sekaligus kepada lingkungan dan nanti santri ketika terjun di tengah-tengah masyarakat mampu menghidupkan suasana maulid di manapun santri berada. Perayaan maulid juga untuk membuat santri, mengenal, mengetahui hak-hak Nabi Muhammad, juga untuk mengetahui sejarah perjalanan, mengetahui karakteristik, dan mengetahui keseharian Nabi Muhammad. Melalui momen perayaan maulid Nabi, mengingat tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam di tengah kaum Arab jahiliyah. Perjuangan Rasulullah dapat menjadi inspirasi bagi umat muslim di masa kini untuk terus tegakkan syiar Islam sesuai tuntutan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.